Cersil Kisah Tiga Negara Jilid 32 Kau Chau sangat sedih atas kegagalan membuat perkemahan yang kuat dan sekarang khawatir dengan pertahanannya. Lalu Ksun Yu mengusulkan untuk membuat tembok dari lumpur. Akhirnya 3.000 prajurit diperintahkan untuk membuat benteng dari lumpur yang dikeraskan. Musuh melihat hal ini dan mereka menyerang dari beberapa tempat sehingga membuat pekerjaan ini menjadi terhambat. Sementara itu, tanah di situ sangat terlalu berpasir dan tembok tidak dapat berdiri dengan kokoh dan selalu hancur lagi. Kau Chau merasa sudah sangat putus asa. Saat ini adalah bulan ke-9 dari dan ke-16 masa Jan-an atau tahun ke-21 masa pemerintahan Kaisar Ksian, tahun 211 M, dan angin dingin berhembus dengan kencangnya. Awan gelap menyelimuti langit dan tidak pernah hilang. Suatu hari Chau Chau duduk di tendanya, dia sangat bingung dan tiba-tiba seorang pengawal mengatakan ada orang tak dikenal ingin menemui dia. Pengawal itu berkata bahwa orang tua ini memiliki sebuah usul. Akhirnya Chau Chau mengijankannya bertemu, setelah dilihat orang itu cukup tinggi, seperti bangau dan kokoh seperti pohon pinus. Dia berkata bahwa namanya adalah Lu Zibo dan berkata bahwa dia berasal dari Jingzhao. Dia adalah pertapa dan juga seorang pendektat Tao, nama Taonya adalah pemimpi Lam Yang Mekar, Mei Huameng. Kau Chau menerima dia dengan hormat dan kemudian orang itu berkata, Cuan Perdana Menteri, kau telah lama berusaha membuat kemah di atepi sungai. Sekarang adalah kesempatanmu, mengapa tidak memulainya? Tanah di sini terlalu berpasir untuk mendirikan sesuatu. Tetapi jika kau memiliki rencana lain yang dapat kau usulkan, aku mohon kau beritahukan padaku, Cuan Pertapa Sakti. Kau lebih dari sekedar manusia biasa, Cuan Perdana Menteri. Sesuai dengan taktik perang tentu kau tahu mengenai musim dan waktu. Ini telah terjadi berhari-hari dan awan dua ini memberitahukan bahwa angin utara bertiup kencang dan sangat dingin. Ketika angin mulai bertiup, kau harus memerintahak. Pasukanmu secepatnya untuk membawa lumpur dan tanah dan basahi itu dengan air. Kemudian pada pagi hari maka tanah lumpur itu akan mengeras dan tembok pun berdiri. Kau cao terkejut atas saran itu, dia lalu menawarkan Pertapa itu hadiah, tetapi Pertapa itu menolaknya. Malam itu angin datang dengan kekuatan penuh. Setiap orang yang ada di kemah itu diperintahak untuk membawa tanah dan lumpur yang telah dibasahi air untuk membuat tembok. Karena mereka tidak ada care lain membawanya, mereka menggunakan pakaian mereka untuk membawa tanah dan lumpur kemudian dibasahi dengan air. Mereka menumpuk tanah itu di sekeliling perkemahan dan lalu mengalirkan air untuk membasahi sekeliling kemah itu sehingga dasar tembok terendam air dan tanah menjadi keras di bawahnya. Segera angin dingin berhembus keras sekali dan air membeku. Pada pagi harinya tembok sudah berdiri dengan kokohnya. Ketika pasukan pengintai memberitahukan pada ma cao bahwa tembok telah berdiri, dia segera keluar dan melihatnya. Ma cao sangat terheran-heran dan mulai mencurigai ada bantuan dari langit. Walaupun begitu, segera dia mengumpulkan pasukannya dan memerintah hak penyerangan. Kau cao segera keluar dari kemah diringi oleh ksutsu dan dia bergerak mendekati musuh. Aku cao cao dan berada di sini, aku harap ma cao maju dan berbicara denganku, segera ma cao maju dan tombaknya telah siap untuk menyerang. Kau menganggap remeh aku karena aku tidak mempunyai tembok untuk perkemahanku. Tetapi sekarang dalam satu malam, langit telah membuatkanku tembok. Apakah kau tidak berpikir bahwa ini adalah waktunya kau menyerah? Ma cao sangat marah dan dia langsung ingin menerjang ke arah kau cao, tetapi dia melihat orang di belakang cao cao yang menatapnya dengan sangat marah, yang matanya memiliki sinar seperti pedang yang digengamnya. Ma cao berpikir bahwa ini pasti adalah ksutsu. Dimanakah orang yang disebut bangsawan harimau yang aku sering dengar berada di kemahmu ini saat ini ksutsu mengangkat pedangnya dan berteriak, aku ksutsu dari kiau. Dari metuk ksutsu sorot matanya memancarkan sesuatu yang tidak kelihatan namun dapat membuat suasana menjadi dingin seketika sehingga ma cao tidak berani maju dan dia memutar kudanya serta kembali. Kau cao dan pengawalnya kembali ke kemahnya. Ketika mereka melewati pasuknya, tidak ada seorang pun di situ yang tdk merasa takut. Mereka mengenal teman kita ksutsu dengan nama bangsawan harimau kata cao cao ketika dia kembali. Dan setelah itu para prajurit memanggil ksutsu dengan sebutan hu ha ou aku akan menangkap ma cao itu esok hari, kata ksutsu. Ma cao sangatlah gagah dan berani, hati-hatilah kata cao cao. Aku bersumpah akan bertarung DGN dia sampai mati, kata ksutsu. Lalu ksutsu menulis surat tantangan formal yang isinya mengatakan bahwa hu ha ou menantang ma cao dalam pertarungan hidup mati esok. Ma cao sangat marah ketika dia menerima surat itu. Berani sekali dia menghinaku kata ma cao. Lalu dia menulis surat balasan yang mengatakan akan membunuh ksutsu esok. Keesokan harinya kedua pasukan keluar dan membentuk formasi. Ma cao memberikan komando kepada madai dan pangde sebagai pemimpin kedua sayap pasukannya, sementara hansui berada di tengah. Ma cao lalu berteriak, dimana kahu ha ou? Kau cao yang duduk di kudanya berkata, ma cao tidak kalah gagah dan berani daripada lubu. Ketika dia berkata begitu, ksutsu maju dengan kudanya sambil menghibas-nghibaskan pedang. Ma cao segera maju juga dengan tombaknya yang telah siap untuk membunuh ksutsu. Ketika mereka mendekat ksutsu yang pertama kali menyerang, dia menebaskan pedangnya sekeras mungkin kepada ma cao yang menangkisnya dengan tombaknya yang terbuat dari baja. Tangan ma cao sampai bergetar karena menahan serang ksutsu yang begitu kuatnya. Ksutsu lalu memutar kudanya dan kemudian dia mencoba menyerang ma cao kembali. Dia segera berusaha meraih daerah kepala ma cao. Ma cao yang telah mengetahui kekuatan musuhya ini, segera berusaha menjauhi musuhnya karena dia tahu dalam jarak yang sempit dia akan kalah. Ilmu tombaknya membutuhkan jarak serang yang cukup sebelum dapat digunakan sedangkan ksutsu yang menggunakan pedang harus berusaha memperkecil jarak sebelum dia dapat menggunakan pedangnya. Ma cao lalu berusaha mendorong ksutsu menjauh dan dia akhirnya berhasil. Di saat ini giliran dia yang menyerang ksutsu. Pertempuran telah berlangsung ratusan jurus dan belum ada yang menang. Akhirnya kuda-kuda mereka kelelahan dan keduanya setuju untuk kembali ke pasukannya masing-masing dan segera menukar kudanya dengan yang baru. Pada saat ini ma cao menggunakan ilmu tombak yang dipelajarinya dari suku di barat yaitu leisengtan atau tombak halilintar sebutannya. Ma cao memaksa kudanya berlari sekencang-kencangnya dan dia memengang tombaknya dengan erat. Ksutsu pun menghampirinya dan ketika ksutsu telah cukup dekat, ma cao melantingkan tombaknya ke tanah dan ujung tombaknya mengarah tepat ke badan ksutsu. Ksutsu yang terkejut melihat hal ini tidak dapat menghindarinya karena jurus tombak halilintar ini seperti namanya sangat cepat sekali. Dan akhirnya ksutsu roboh terjatuh. Ma cao lalu merasa senang karena dia berpikir bahwa ksutsu telah mati. Ma cao lalu berbalik dan akan kembali ke pasukannya. Tetapi ksutsu di belakangnya ternyata bangkit lagi. Baju zirah ksutsu sebanyak dua lapis yang terbuat dari perunggu terkoyak-koyak dan rusak berat. Ksutsu lalu dengan tangan kosong merobek baju zirahnya itu semudah dan merobek kain saja. Dia sekarang sangat marah besar, dan tanpa pakaian dia segera kembali mengambil pedangnya dan naik ke atas kudanya. Ma cao yang terkejut melihat bahwa ksutsu belum mati sempat berkata dalam hatinya bahwa orang ini bukanlah manusia. Ilmu tombak halilintar itu memanfaatkan kecepatan dan tekanan pada batang tombak agar tombak dapat melanting dan memukul musuh. Bila mereka tidak mati minimal tulang dada dan rusuk manusia umumnya bisa hancur semua. Tetapi ksutsu hanya mengalami luka ringan saja. Akhirnya ma cao berbalik untuk melawan ksutsu kembali yang saat ini bertelanjang dada menunjukkan semua otot dua tubuhnya yang sangat kekar. Ma cao kali ini berusaha menombak ksutsu tepat di jantungnya dan ksutsu berusaha menebas leher ma cao. Tetapi tombakan ma cao ditangkap ksutsu dan tebasan ksutsu berhasil dihindari ma cao. Sekarang ma cao yang ketika menghindar berhasil memegang kembali tombaknya, berebutan dengan ksutsu. Ksutsu segera membuang pedangnya dan dengan kedua tangannya berusaha menarik tombak ma cao. Akhirnya karena kekuatan kedua orang itu, tombak baja itu patah dan ksutsu mendapatkan pangkal tombaknya dan ma cao mendapatkan ujung tombaknya. Kedua jenderal itu masih terus bertempur untuk 3 nol ronde berikutnya dengan patahan tombak itu. Pada saat ini cao cao yang takut sesuatu terjadi pada ksutsu segera memerintahkan ksia hong yuan dan cao hong untuk turung tangan membantu. Pangde dan madai memberi signal pada pasukan berkuda utamanya untuk menyerang. Maka pertempuran pun terjadi. Pasukan cao cao langsung dilibas oleh pasukan kuda berbaju zirah milik madai dan pangde. Dalam kekacauan itu ksutsu terkena dua panah yang menancap di bahunya. Pasukan cao cao kemudian mundur sampai ke perkemahannya, ma cao mengikuti mereka sampai ke tepi sungai. Pasukan cao cao kehilangan 1-2 pasukannya dalam pertempuran ini. Cao cao mentup gerbang kemahnya dan tidak membiarkan seorang pun keluar. Ma cao lalu kembali ke kemahnya. Ketika dia menemui hong sui dia berkata, aku telah sering bertemu dengan berbagai macam pendekar. Tetapi tidak ada yang seperti ksutsu. Dia memang pantas mendapat julukan hu ha ou. Cao cao berpikir bahwa melawan ma cao dengan kekuatan sangatlah sulit apalagi setelah ksutsu terluka. Dia akhirnya menggunakan strategi dengan mengirim dua kelompok pasukan unut menyeberang ke tepi selatan dan mengambil posisi di sana sehingga mereka dapat menyerang dari depan dan belakang. Suatu hari dari atas tembok bentengnya, Cao cao melihat ma cao dan beberapa pasukan berkuda mendekat ke tembok dan lalu pergi lagi seperti angin. Setelah melihat mereka cukup lama, Cao cao membuang helmnya ke tanah dan berkata, jika ma cao itu tidak mati, aku mungkin tidak akan tahu tempat peristirahatan terakhirku. Ksia Hou Yuan mendengar tuannya dan di dalam hatinya dia marah, dia berkata, aku akan siap mati di sini sekarang juga jika aku tidak menghancurkan pemberontak itu. Tanpa berbicara lagi, ksia Hou Yuan langsung membuka gerbang kemah dan keluar bersama pasukannya. Cao cao berusaha untuk memberhentikan hal ini, tetapi tidak berhasil. Karena takut sesuatu terjadi pada ksia Hou Yuan, Cao cao berkuda mengejarnya. Saat melihat pasukan Cao cao, ma cao langsung mengatur formasi pasukannya dan ketika pasukan musuh tiba, mereka semua langsung bertempur. Lalu ma cao melihat Cao cao juga datang dari kejauhan, ma cao langsung meninggalkan ksia Hou Yuan dan segera berkuda menuju Cao cao. Kepanikan melanda Cao cao ketika dia melihat ma cao dengan kecepatan tinggi menuju dirinya. Dia segera pergi dan pasukannya menjadi kacau. Ketika sedang mengejar Cao cao inilah ma cao diberitahukan bahwa pasukan musuh ada di selatan sungai Wei. Menyadari bahaya ini, dia menghentikan pengejaran dan mengumpulkan pasukannya serta kembali ke kemahnya, di sana dia berdiskusi dengan Hong Sui. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cao cao telah melintasi sungai dan menempatkan pasukannya di selatan dan kita dapat diserang kapan saja dari arah belakang, kata ma cao. Jenderal Li kan berkata, kau lebih baik melakukan gencatan senjata, berikan beberapa derahmu dan berdamai dengannya. Lalu kedua pasukan dapat beristirahat melewati musim dingin dan menunggu sampai musim semi tiba. Dia bijaksana dan aku menyarankan hal serupa, kata Hong Sui. Tetapi ma cao ragu-ragu. Yang lainnya lalu memujuk dia untuk berdamai dan akhirnya dia pun setuju. Lalu yang kiu dan hao ksuhan dikirim sebagai utusan damai ke kemah Cao cao. Kalian boleh kembali, aku akan mengirimkan utusan untuk menjawab surat ini, kata Cao cao setelah mereka mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan. Lalu jia ksu berkata pada Cao cao, apa pendapatmu, cuan perdana menteri? Apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Jia ksu tanya Cao cao. Di dalam peperangan tipuan boleh digunakan, oleh karena itu lebih baik kita berpura-pura setuju. Lalu kita akan mencari care untuk membuat keretakan di antara Han Sui dan Ma cao sehingga kita akan dapat menghancurkan keduanya. Cao cao senang dan berkata, itu adalah ide terbaik yang bisa ku dapatkan. Cao baru saja mengatakan hal yang memang ku pikirkan. Cao cao lalu mengirim utusan untuk menyetujui hal itu dan dia juga membangun jembatan agar dia bisa menyeberang ke tepi timur. Ketika jawaban itu tiba, Ma cao berkata pada Han Sui, walaupun dia setuju untuk berdamai, tetapi dia sangat licik dan penuh siasat. Kita harus tetap berjaga-jaga menghadapi semua kemungkinan. Paman, kau dan aku akan bergiliran untuk menjaga Cao cao dan ksuang. Sehingga kita dapat aman dari tipu muslihatnya. Mereka setuju dan keduanya bergantian menjaga perbatasan sungai WI. Segera Cao cao mengetahui apa yang sedang mereka lakukan dan dia berkata, Jiak su, aku berhasil. Siapa yang akan melakukan tugas jaga esok tanya Cao cao. Han Sui jawab seseorang. Keesokan harinya Cao cao di depan para jenderalnya berkuda keluar dan para jenderalnya berbaris dari kiri kenanan di sisi-sisi-sisinya. Han Sui tidak tahu bahwa itu adalah Cao cao sendiri yang datang. Kemudian tiba-tiba Cao cao berteriak, apakah ada kalian ingin melihat Cao cao? Aku sekarang ada di sini. Aku tidak memiliki empat metu dan dua mulut, aku hanyalah orang biasa yang terkenal. Segera Han Sui keluar dari kemahnya dan melihat Cao cao datang tanpa baju perang. Dia juga menanggalkan baju perangnya dan pergi mendekat pada Cao cao dan mereka berbicara. Kata Cao cao, ayahmu dan aku dinobatkan pada saat yang sama, dan aku memperlakukannya sebagai pamanku sendiri. Lebih lagi, kau dan aku melayani pemerintahan pada saat yang sama dan kita tidak bertemu selama beberapa tahun. Berapa umurmu sekarang, jenderal? Aku berumur empat puluh tahun, jawab Han Sui. Ketika dulu kita masih di ibu kota dan masih muda serta tidak pernah berpikir mengenai usia senja. Jika saja kita dapat mengembalikan kedamaian kepada negara maka itu adalah hal yang paling menyenangkan kita. Mereka berbicara banyak mengenai masalah-masalah lu dan tidak berbicara masalah militer sedikitpun. Hal ini berlangsung selama beberapa jam sebelum mereka berpamitan satu dengan yang lainnya. Tidak lama kemudian, seseorang memberitahukan Ma Cao mengenai pertemuan ini dan dia segera pergi menemui Han Sui untuk menanyakannya. Apa yang Cao cao diskusikan hari ini? Tanya Ma Cao. Dia hanya membicarakan mengenai masa lalu ketika kami masih bersama-sama di ibu kota, apakah dia berbicara masalah militer? Tidak sepatah katapun dan aku tidak boleh berbicara mengenai hal itu kepadanya. Ma Cao lalu pergi tanpa berkata apapun tetapi dia merasa curiga. Ketika Cao cao kembali ke kemahnya, dia berkata pada Jiak Su, apakah kau tahu mengapa aku berbicara padanya di depan umum? Ini mungkin ide yang bagus tetapi tidak cukup untuk mengadu domba dua orang itu. Aku dapat menambahkannya dan hal ini akan membuat mereka saling membunuh satu sama lain. Oh, jadi apakah rencanamu? Ma Cao sungguh berani dan gagah tetapi tidak terlalu pintar. Kau tulislah surat dan kirimkan pada Honsui, dan tulislah sesuatu mengenai akan segera terjadi sesuatu. Lalu hapuslah dan tulislah sesuatu yang lain. Dan pastikanlah bahwa Ma Cao mengetahui mengenai kiriman surat ini. Ketika Ma Cao melihatnya pasti tidak akan mengira ada sesuatu yang Honsui sembunyikan. Hal ini akan menambah kecurigaannya. Aku juga akan menghasut beberapa bawahan Honsui dan meminta mereka untuk membuat keretakan itu semakin besar dan kita akan dapat membereskan Ma Cao. Bagian 50 Rencana ini sungguh baik. Dan lalu dia menulis surat pada Honsui seperti yang disorankan. Dan akhirnya seseorang memberitahukan pada Ma Cao mengenai surat itu, yang membuat dirinya makin curiga pada Honsui. Dia lalu datang ke tenda Honsui dan meminta untuk melihat surat itu. Honsui memberikan padanya dan seperti yang diperkirakan pengubahan pada surat itu membuat Ma Cao curiga. Kenapa ada perubahan di surat ini? Tanya Ma Cao. Surat itu telah datang seperti itu, aku tidak tahu. Apakah mungkin ada orang yang akan mengirim surat seperti ini? Hal ini tampaknya, Paman, kau takut aku mengetahui sesuatu sehingga kau mengubah surat ini. Pasti ini hanya kesalahan Cao Cao saja mengirimkan surat seperti ini. Aku tidak berpikir begitu, dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Kau dan aku, Paman, telah bersekutu dan ingin membunuh pemerontak. Kenapa kau berbalik melawanku sekarang? Jika kau meragukan kata-kataku, aku akan budkikan kepadamu. Esok hari di depan seluruh tentara aku akan meminta Cao Cao datang dan berbicara. Kau dapat bersembunyi di belakang pasukan dan bisa membunuhku jika aku berbohong padamu. Jika memang begitu, aku akan tahu apakah kau jujur atau tidak, Paman. Persiapan dilakukan, keesokan harinya Han Sui dengan lima jenderalnya, Likan, Mawan, Yang Kiu, Hao Xuan dan Liang Xing berkuda ke depan, sementara Ma Cao bersembunyi di antara pasukan. Han Sui maju dan berkata ingin berbicara dengan cuan Perdana Menteri. Segera atas perintah Perdana Menteri, Cao Hang dengan sepuluh orang berkuda segera keluar dan mendekat pada Han Sui. Cao Hang mendekat dan berteriak, kemarin malam, Chuan Perdana Menteri telah mengerti dan laksanakan hal itu tanpa kesalahan. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Cao Hang segera membalikan kudanya dan pergi secepatnya. Ma Cao telah mendengar hal itu dan dia segera mengengam tombaknya dan berkuda maju untuk membunuh Han Sui. Tetapi kelima jenderal menghalanginya dan memintanya kembali ke kemah. Han Sui menemui dia dan berkata, Keponakan, percayalah padaku, benar, aku tidak memiliki niat buruk. Tetapi Ma Cao yang marah segera pergi. Lalu Han Sui mendiskusikan masalah ini dengan kelima jenderalnya. Bagaimana aku dapat menjernihkan masalah ini? Ma Cao terlalu percaya pada kekuatannya, dia selalu tidak menyukaimu, Chuan. Jika kita berhasil menghancurkan Cao Cao, apakah kau pikir dia akan memberikan jalan untukmu? Aku pikir kau sebaiknya memikirkan diri sendiri saja, pergilah kepada Cao Cao dan menyerahlah. Aku yakin kau pasti akan diberikan jabatan dan gelar. Aku dan ayahnya pernah bersumpah menjadi saudara. Aku tidak tega untuk membiarkannya sendirian, kata Han Sui. Tampaknya masalahnya sudah seperti ini dan kau tidak mempunyai pilihan lain, Chuan, kata Yang Kiu. Siapakah yang akan menjadi penengah kepada Cao Cao, tanya Han Sui. Aku yang akan menjalankannya, kata Yang Kiu. Lalu Han Sui menulis surat yang diserahkannya melalui Yang Kiu. Cao Cao menjanjikan akan memberikan gelar bangsawan Xiliang dan menjadikan Yang Kiu gubernurnya. Para jenderal yang lainnya juga akan diberikan imbalan sesuai jasanya. Lalu sebuah rencana dibuat untuk menyingkirkan Macao. Yang Kiu kembali dan menceritakan semuanya pada tuannya itu dan Han Sui memerintahkan agar kayu kering dikumpulkan unut, membuat signal api. Dan kelima jenderal harus bersiap untuk menjalankan rencana itu. Telah diputuskan bahwa Macao akan diundang untuk menghadiri sebuah pesta dan di sana mereka akan membunuhnya. Setelah semua ini selesai, mereka mengundang Macao yang walaupun datang tetapi dia curiga bahwa akan ada sesuatu. Dia telah menyiapkan sebuah rencana juga apabila terjadi sesuatu. Dia meninggalkan Madai dan Pangde memimpin pasukannya dan dia memilih beberapa prajurit yang dipercayanya berserta dia untuk menyamar menjadi pasukan Han Sui. Di sana meraak menemukan bahwa Han Sui dan kelima jenderalnya sedang berbincang dan kata-kata yang terdengar adalah, Kita harus melaksanakan rencana ini segera. Sekaranglah saatnya. Dengan marah dia berteriak, kalian sekumpulan pengkhianat. Berani sekali kalian merencanakan sesuatu untuk menyakitiku. Mereka terkejut dan Macao segera mengeluarkan pedangnya dan menebasnya, Han Sui menghindar tetapi wajahnya terluka. Lalu Macao menebas lagi ke arah Han Sui yang belum siap dan dia menahan serangan Macao dengan tangannya, Akibatnya tangan Han Sui terpotong dari mulai siku sampai telapak tangannya. Kelima jenderal itu segera mengeluarkan pedangnya dan melawan Macao dan anak buahnya yang segera mudur keluar. Segera Macao terdesak oleh mereka berlima, Tetapi dia tetap dapat bertahan karena kemampuan bermain pedangnya cukup baik. Macao sebenarnya lebih terlatih memakai tombak dan menunggang kuda seperti layaknya orang-orang dari suku Kiang di daerah barat laut. Melihat bahwa para anak buahnya sudah tewas Macao segera marah besar dan dia memancarkan aura kemarahan yang membuat kelima jenderal dan prajurit-prajurit lainnya merasa ketakutan. Macao dengan tenaganya yang besar lalu menebas ke arah lima jenderal itu, yang terdepan adalah Mayan. Mayan berusaha untuk menahan serangan Macao itu, tetapi karena terlalu kuat, baju zirah Mayan terbelah dua dan darah menyembur keluar dari dalam badannya karena dadanya terbelah. Yang berdiri di samping Mayan adalah Liang Xing, dia menahan dengan pedangnya sisa serangan Macao yang sudah melewati Mayan. Tangan Liang Xing langsung patah dan dia pun tidak mampu bertarung lagi. Ketiga jenderal lainnya yang melihat hal ini segera pergi. Macao kembali ke tenda di belakangnya untuk menghabisi Honsui, tetapi para pengawal Honsui telah membawanya pergi. Lalu perkemahan itu terbakar hebat sekali dan kekacauan terjadi di sana. Macao segera mencari koda dan menaikinya, Pangde dan Madai baru saja tiba di sana dan pertempuran pun terjadi. Pasukan Cao Cao melihat api itu sebagai signal penyerangan segera datang dari berbagai penjuru. Ksutsu, Ksu Wang dari belakang dan depan, Ksia Hong Yuan dan Cao Hang dari kiri dan kanan. Sementara pasukan Ksili yang saling bertempur antara pendukung Macao dan Honsui. Macao membawa seratus prajurit berkuda ke depan jembatan apung di sungai Mei ketika hari menjelang pagi. Di sana dia bertemu Likan yang datang membawa tentara. Macao segera mengambil tombaknya dan menerjang Likan. Likan yang melihat Macao langsung turun dari kudanya dan membuang tombaknya serta lari tunggang-langgang. Dari belakang Macao, Yeu Jin mengejarnya tetapi tidak dapat cukup dekat untuk menangkapnya. Yeu Jin memanah Macao dari belakang tetapi Macao mendengar bunyi anak panah itu dan dia menghindar, tetapi panah itu menancap padalikan orang yang dikejarnya yang berada di depannya. Macao lalu berbalik dan mengejar Yeu Jin, yang segera kabur. Segera pasukan elit Cao Cao telah menunggunya dan mengetungnya di sekitar jembatan. Seluruh seratus prajurit Macao yang bersamanya telah tewas semua secara mengenaskan di bawah pasukan elit ini. Macao yang melihat keadaan tidak menguntungkan bagi dirinya segera berpikir untuk mencari celah keluar. Pasukan elit Cao Cao ini konon adalah yang terbaik di seluruh China. Setelah tersisa hanya 1-3 orang dalam pertempuran Cibi, Cao Cao memerintahkan agar Xuciu melatih 10.000 prajurit untuk menjadi pasukan elit ini. Macao seperti kesetanan, dengan tombaknya agak menyerang ke sana kemari. Pasukan biasa mungkin sudah kabur tetapi pasukan elit ini sungguh tangguh. Mereka terus mengepung Macao dan beberapa orang memanai Macao walaupun teman-teman mereka sedang berada di tengah mengepung Macao. Mereka tidak takut mati dan walaupun panah menancap di tubuh mereka, mereka tidak bergeming dan tetap menyerang Macao. Macao akhirnya kewalahan juga menghadapi mereka ini. Dia menggunakan teknik tombak halilintarnya untuk membuka jalan yang berhasil merobohkan beberapa prajurit Armored Tiger ini. Dia berhasil membuat celah dan lari ke arah barat laut. Dia dikejar oleh pasukan elit Cao Cao itu dan dia terus berusaha unut kabur sampai tiba-tiba salah satu pasukan elit itu melemparkan panah pada dirinya. Panah itu dilemparkan sehingga Macao tidak mendengar bunyi senar busurnya dan dia tidak mengetahui ada anak panah meluncur kepada dirinya. Karena kekuatan pasukan elit ini, anak panah itu berhasil menancap di punggung Macao dan akhirnya Macao terjatuh dan musuh mendekat. Di saat genting ini, ada pasukan baru tiba dari arah barat laut dan menolongnya. Pangde dan Madai tiba tepat pada waktunya. Akhirnya Macao tertolong karena pasukan elit Cao Cao itu sibuk melawan Pangde dan pasukan berkuda yang berbaju zirah lengkap. Madai dan pasukannya berusaha melindungi Macao yang membawa Macao di atas salah satu kudanya. Macao ternyata tidak mau menyerah, dia segera memerintahkan prajurit di sana unut, menarik keluar panahnya dan mengikat lukanya, kemudian dia mengambil tombak dan mulai bertempur kembali. Walaupun begitu akhirnya dia terpaksa memerintahkan pasukannya mundur karena tekanan pasukan elit Cao Cao yang begitu hebat. Dia kabur meninggalkan jejak darah menuju arah barat laut. Mendengar musuhnya melarikan diri, Cao Cao memberikan perintah PD jenderalnya, kejar dia siang dan malam, hadiah akan diberikan pada mereka yang menangkapnya hidup atau mati. Untuk kepalanya akan kuberikan seribu keping emas dan penguasaan atas suatu daerah yang memiliki sepuluh ribu kepala keluarga. Jika ada yang menangkap Macao hidup-hidup maka dia akan dinaikan pangkatnya menjadi jenderal besar. Akibatnya semua orang bernafsu mengejar Macao. Sementara itu tanpa memperdulikan apapun lagi, Macao segera pergi jauh. Satu demi satu para prajurit dan pengiktunya berguguran. Pasukan infanter yang tidak dapat mengejarnya akhirnya banyak yang tertangkap musuh dan hanya tersisa sedikit sekali. Hanya beberapa puluh penunggang kuda saja yang tersisa. Mereka semua bergerak menuju Lintau, sebuah kota di daerah Bukit Barat. Cao Cao juga ikut dalam pengejaran itu dan dia sampai ke Anding. Tetapi di sana dia mengetahui bahwa Macao masih berada jauh di depannya. Akhirnya dia menghentikan pengejaran dan kembali. Semua jenderal juga melakukan hal yang sama, semuanya kembali ke Chang'an. Hal Sui yang kehilangan lengan kirinya sekarang menjadi orang cacat. Tetapi dia tetap diberikan gelar dan jabatan yang dijanjikan. Yang Xiu dan Hao Uxuan dijadikan bangsawan dan jabatan di Mekau. Lalu perintah diberikan bagi pasukan untuk kembali ke ibu kota. Yang Fu seorang penasihat militer dari Liangzhou, datang ke Chang'an untuk menunjukkan bahaya dari menarik pasukan mundur ke ibu kota. Macao memiliki keberanian seperti lubu dan hati seperti barbar. Kecuali kau menghancurkan dia kali ini, dia akan datang lagi dengan lebih kuat dan berani. Dan saat itu seluruh daerah barat akan hilang. Oleh karena itu kau tidak boleh menarik mundur pasukanmu. Kau Chow berkata, Aku ingin menguasai seluruh daerah ini, tetapi banyak sekali hal yang harus ku lakukan di ibu kota dan daerah selatan juga belum ku taklukan. Jadi aku tidak dapat tinggal, tetapi kau, Tuan, mungkin dapat membantuku mengamankan daerah ini. Apakah kau mau? Yang Fu akhirnya setuju dan dia mengenalkan Wei Kang yang diangkat menjadi pelindung kekaisaran wilayah Lingzhou. Sebelum Yang Fu berpamitan, dia berkata pada Chow Chow, Pasukan kuat harus ditinggalkan di Chang'an, sebagai cadangan apabila mereka diperlukan. Hal itu telah diatur, jawab Chow Chow. General Chow Chow bertanya mengenai kebijakan dalam perang ini, Sejak pertama kita berada di Benteng Tong, utara sungai Wei tidaklah dijaga. Kenapa kau tidak menyeberang ke utara sungai dan timur sungai kuning? Tetapi kau malah menyerang benteng untuk beberapa hari sebelum melintas ke utara. Danda menjawab, Pemberontak itu pertama menguasai benteng. Jika aku dari pertama menduduki sisi timur dari sungai kuning, Maka pemberontak akan mempertahan kemahnya dan satu demi satu mengumpulkan seluruh feri yang ada dan aku tidak akan dapat menyerang. Jadi aku mengumpulkan pasukan di Benteng Tong dan membuat pemberontak menjaga tepi selatan sungai. Sehingga tepi utara terbuka lebar. Sehingga Chow Chow dan Z. Hauling dapat melintas. Lalu aku membuat benteng agar supaya musuh mengira aku lemah dan menyebabkan mereka menyerang tanpa berpikir panjang. Lalu aku menggunakan care yang pintar untuk menyebabkan keretakan dan kekacauan di pasukan mereka. Strategi ini disebut petir mengelagar sebelum kau dapat menutup telingamu. Li Z. Ha. I. Kian B. H. R. Duo. Memang benar perubahan dari taktik perang sangatlah tak terhingga. Tetapi ada satu hal lagi yang masih membingungkan kami dan kami harap kau menjelaskannya. Ketika kau mendengar musuh mendapat pasukan baru. Kau bertambah senang. Kenapa? Karena Benteng Tong jauh dari Xucang. Jika pemberontak mengambil semua titik dua strategis untuk bertahan, mereka tidak akan dapat dikalahkan dalam waktu lebih dari beberapa tahun. Ketika mereka datang bersama-sama, mereka mungkin banyak tetapi mereka lebih sulit diatur. Mereka mudah sekali marah dan terpecah-pecah dari berbagai macam suku. Jadi itulah alasanku untuk merasa senang. Memang benar, tidak ada yang dapat menandingimu dalam membuat strategi, kata semua bawahanai sambil bersujud rendah. Tetapi tetap saja, aku juga bergantung pada kalian semua, kata Chao Chao. Lalu dia memberikan hadiah besar pada prajurit dan menunjuk Xia Houyuan untuk menjaga Chang'an. Prajurit yang menyerah dikirim ke berbagai pasukan. Xia Houyuan merekomendasikan Zheng Jia dari Gao Ling sebagai asistennya. Segera pasukan itu kembali ke ibu kota Xucang dan disambut oleh kaisar. Sebagai imbalan atas jasa-jasanya. Cao Chao diberikan hak untuk disebutkan nama lengkapnya ketika diterima di istana dan boleh memakai baju perang dan membawa senjata ketika menghadap. Seperti Xiaohi, salah satu menteri pendiri dinasti Han, hal ini dilakukan karena ketenaran dan pengaruhnya sudah sedemikian rupa besarnya. Berita mengenai hal ini segera menyebar dan sampai ke daerah barat yaitu ke Hanzhong di mana disana memerintah Zheng Lung Gubernur Han Ning. Zheng Lu ini berasal dari Pei. Dia adalah cucu dari Zheng Ling yang hidup di Gunung Humming di sebelah timur. Disana dia belajar ilmu tau. Semua orang menghormati Zheng Ling dan ketika dia mati, anaknya Zheng Heng meneruskan karyanya dan mengajarkan sebuah ajaran. Para muriduanya harus membayar iuran masuk dalam bentuk beras, sebanyak lima karung. Orang-orang menyebutnya sebagai pencuri lima karung beras, Dao Wu Dao. Dao Wu Dao juga dapat disebut tau lima karung beras. Setelah Zheng Heng meninggal, anaknya Zheng Lu mengikuti jejaknya. Zheng Lu menyebut dirinya guru besar, Ta Sifu, dan para pengikutnya disebut Pasukan Mo Siping, Pasukan Setan Kecil Biasa Umum. Kepala pasukannya disebut Penuang Arak, Bian Liuki, dan mereka yang banyak atau berhasil mendapatkan pengikut disebut Kepala Penuang Arak, Kui Bian Liuki. Ketulusan sejati adalah ajaran utama dari aliran kepercayaan ini dan tidak boleh ada tipuan di dalamnya. Ketika semua orang jatuh sakit, sebuah altara disiapkan di dalam ruangan keheningan di mana mereka dapat menyadari kesalahan mereka dan mengakuinya secara terbuka. Lalu dia harus berdoa. Kepala pemimpin doa ini disebut Pengawas Penuang Arak, Bian Bian Liuki. Penuang Arak itu kata-kata kiasan yang artinya kurang lebih seperti orang yang mengajak bergabung, dalam upah ker-ker adat biasanya mereka menuangkan arak sebagai tanda hormat atau tanda janji. Maka ketika para penuang arak meminta orang-orang berjanji untuk mengikuti ajarannya mereka menuangkan arak pada langit sebagai simbol perjanjian. Ketika berdoa untuk seseorang, mereka menuliskan namanya dan pengakuan dosanya di dalam selembar kertas dan membuat tiga salinan, hal ini disebut tulisan kepada tiga dewa, Z.H.U.S.A.S.N.S.N. Satu salingan dibakar di atas gunung sebagai pengakuan pada langit, Tian Chen Hui, satu dibakar untuk pengakuan pada bumi, Rang Chang Hui, dan satu lagi ditengelamakan ke dalam sungai atau danau sebagai pengakuan pada penguasa air, Sui Chang Hui. Jika orang yang sakit itu sembuh maka dia harus membayar lima karung beras. Mereka memiliki tempat pelayanan umum di mana yang miskin dapat meminta beras dan daging serta memasak makanannya. Setiap pejalan pengembara boleh mengambilnya sesuai dengan kebutuhan makannya. Mereka yang mengambil secara berlebihan akan dihukum. Kesalahan hanya dimaafkan sebanyak tiga kali setelah itu yang bersalah akan dihukum sesuai peraturan. Aliran ini telah berkembang di daerah Hongzong selama 30 tahun dan telah lolos dari tekanan pemerintah karena daerahnya yang jauh dari pusat pemerintahan. Yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberi gelar pada Zheng Lu sebagai jeneral yang menjaga selatan, Nansou Jianjun, dan sebagai gubernur dari Honning sehingga hal ini menjamin kesetiaan darinya. Ketika laporan mengenai keberhasilan Cao Cao sampai ke daerah barat Zheng Lu langsung memanggil para bawahannya untuk berdiskusi. Kata Zheng Lu, Ma Teng sekarang telah mati dan Ma Cao dikalahkan, hal itu membuat daerah barat laut telah jatuh ke tangannya. Ambisi Cao Cao berikutnya pasti menguasai daerah barat Daya dan Hongzong yang akan diserang pertama. Aku harus bertindak lebih dahulu dan mengangkat diriku sebagai pangeran Han Zhong dan mengawasi pertahanan. Yan Pu lalu berkata, pasukan di daerah ini berjumlah 100 ribu prajurit dan kita memiliki banyak persediaan. Tanah di timur sungai memiliki pertahanan alami dengan pegunungan dan sungai duanya. Sekarang pasukan Ma Cao baru saja dikalahkan dan pasukannya banyak yang berserakan di lembah Ziu. Kita dapat mengambilnya sebagai pasukan kita dan itu akan menambah sekitar 10 ribu prajurit lebih. Sarankan adalah karena Liu Zheng di Yei Zou lemah, maka kita harus mengambil ke 41 daerah di barat sungai dan setelah itu kau dapat mendirikan kekaisaran sesuau keinginanmu. Kata-kata ini menyenangkan hati Zheng Lu yang langsung mulai mengumpulkan pasukan dengan adiknya Zheng Ma Yi. Berita mengenai hal ini sampai ke Yei Zou di mana pelindung kekaisaran wilayah ini Liu Zheng anak dari Liu Yan yang merupakan keturunan Pangeran Gong dari keluarga kekaisaran memerintah. Pangeran Gong telah pindah ke Jingling beberapa generasi yang lalu dan keluarganya semuanya tinggal di sini. Kemudian hari, Liu Yan yang merupakan pelindung kekaisaran wilayah Yei Zou meninggal di tahun pertama masa Jianan tahun keempat pemerintahan Kaisar Xi'an tahun 194 M, anaknya menggantikannya sebagai penguasa daerah itu. Sebenarnya sudah ada permusuhan antara Liu Zheng dengan Zheng Lu, karena Liu Zheng menghukum mati ibu Zheng Lu dan saudaranya. Setelah itu Liu Zheng mengirim pangksi menjadi gubernur di Baksi untuk menahan serangan dua Zheng Lu. Tetapi Liu Zheng memang selalu lemah, dan ketika dia menerima berita dari komandannya mengenai pergerkaan pasukan Zheng Lu, hatinya langsung ketakutan dan dia segera memanggil para penasehatnya. Di dalam rapat seseorang berkata, Tuanku, Janagan khawatir. Aku bukanlah seorang jenius tetapi aku memiliki lidah yang hebat dan aku akan membuat Zheng Lu tidak berani untuk menatap daerah ini lagi. Bagaimana cerita selanjutnya akan diceritakan di bab berikutnya? Pang Tong mengusulkan penaklukan Su. Yang mengusulkan rencana itu adalah Zheng Song. Dia berasal dari Yei Zou dan memiliki jabatan rendah sebagai komandan salah satu divisi pasukan kereta perang. Dia memiliki dahi yang lebar, badannya pendek dan gempal tetapi dia memiliki suara yang dalam dan berat seperti lonceng besar. Rencana apakah yang akan kau usulkan untuk menghindari petaka ini tanya Liu Zheng? Usulku adalah kita harus mendapatkan dukungan Cao Cao. Seperti yang kita tahu bahwa dia telah menyapu bersih seluruh kekaisaran. Lubu adalah yang pertama, kemudian keluarga Yuan, semua dimusnahkan. Akhir dua ini dia menghancurkan Ma Cao. Segera dia akan menjadi seseorang yang tidak dapat dibendung lagi kekuatannya. Oleh karena itu, tuanku, berikanlah aku hadiah-hadiah untuk ku bawa ke ibu kota dan aku akan membuat Cao Cao mengerahkan tentaranya menyerang Hong Zhong. Hal ini akan membuat Zheng Lu harus menghadapi Cao Cao dan dia tidak akan menganggu kita. Hal ini disetujui Liu Zheng dan dia segera mempersiapkan emas dan mutiara serta barang-barang berharga lainnya. Dan ketika semuanya telah siap, dia menunjuk Zheng Song sebagai utusannya. Zheng Song sementara itu sedang membuat peta mengenai daerah barat secara sembunyi dua. Dia segera pergi dengan pengawalan menuju Ksuchang. Zuge Liang mendengar hal ini dan dia segera mengirim matu-matu ke ibu kota untuk melaporkan keadaan kepadanya. Zheng Song akhirnya tiba di Ksuchang dan segera dia menuju ke penginapannya. Setiap hari dia mengunjungi kediaman Perdana Menteri untuk memohon menemuinya. Tetapi keberhasilan terakhirnya setelah mengalahkan Ma Cao telah memenuhi Cao Cao dengan kebanggaan luar biasa, dia tidak melakukan apapun kecuali mengadakan perjamuan atas kemenangannya ini. Dia tidak pernah tampil di depan umum kecuali untuk masalah yang sangat penting, dia bahkan mengurus masalah pemerintahan di dalam kediamannya sendiri. Akhirnya Zheng Song harus menunggu berhari-hari. Tetapi ketika dia mengetahui siapakah pelayan yang dekat dengan Perdana Menteri maka dia segera menyogoknya dan akhirnya dia mendapatkan informasi kapan bisa menemui Perdana Menteri. Cao Cao sedang duduk-duduk dan kemudian Zheng Song diberitakan ingin menemuinya dan diterima olehnya. Setelah Zheng Song memberi hormat lalu Cao Cao berkata, Tuan Muliuzeng tidak mengirim upeti selama beberapa tahun, mengapakah itu? Hal ini dikarenakan karena perjalanan sangat berbahaya, perampok dan pencuri semua ada di mana-mana. Cao Cao berkata dengan ada marah, pencuri dan perampok seperti apakah sementara aku telah membersihkan seluruh kekaisaran ini? Bagaimana kau dapat menyebut kekaisaran ini telah aman sementara Sang Kuan di selatan, Zheng Lu dan Liu Beis di barat, dan semua di antara mereka ini memiliki pasukan yang terkenal. Yang terlemah dari mereka memiliki seratus ribu prajurit. Hal ini membuat Cao Cao sedikit marah dan dia lalu berdiri serta meninggalkan ruangan itu. Lalu pelayan di sana berkata pada Zheng Song, bagaimana kau dapat bersikap sangat kasar, padahal kau datang dengan sebuah misi? Sikapmu sangat tidak sopan. Beruntungnya tuanku hari ini sedang bahagia dan mengingat kau datang dari jauh serta membawa hadiah maka Dai tidak mengambil hati kesalahanmu. Aku sarankan kau pergi kembali ke tempatmu secepat mungkin. Tetapi Zheng Song tersenyum. Kami tidak mempunyai penjilat dan orang yang bisa berbicara manis dua saja di dataran barat sungai. Pada saat ini ada yang datang menghampiri dan berkata, jadi kau mengatakan bahwa kami ini hanyalah penjilat. Dan kau tidak memiliki seorang pun seperti kamu di tempatmu. Zheng Song melihat seorang pria dengan alis yang panjang dan juga metu yang tajam. Wajahnya seperti orang bijak yang telah lama mendalami ajaran spiritual. Dia bertanya namanya dan ternyata orang itu adalah Yang Xiu, anak dari Yang Biao, mantan wali kekaisaran. Yang Xiu adalah kepala dari kantor sekretariat kementerian utama. Dia banyak sekali membaca buku dan memiliki reputasi sebagai orang yang pandai. Merasa bahwa omongan Zheng Song salah, Yang Xiu mengundangnya ke perpustakaan di mana mereka dapat berbicara lebih leluasa. Di sana, segera setelah mereka duduk, Yang Xiu mulai berbicara mengenai daerah barat. Jalan yang kau tempuh sangat berbahaya dan melelahkan, kata Yang Xiu. Ya, tetapi tuan kami memerintahkan kami untuk berangkat, walaupun harus melalui api dan air. Kami tidak akan membantah, jawab Zheng Song. Tempat seperti apakah Yeizhou? Yeizhou adalah nama sekelompok daerah di dataran barat. Dahulunya daerah itu dikenal dengan nama Negeri Su. Luas daerah itu lebih dari 100 ribu kilometer persegi dan di sana ada lebih dari 200 titik strategis. Populasinya sangat padat sampai ayam yang berada di sebelah jika berkokok akan membangunkan tetangga duanya dan anjing yang mengengong akan dapat membuat seisi jalan kaget. Tanahnya sangat subur dan teratur, kekeringan dan wabah kelaparan tidak pernah terjadi di sana. Kemakmuran adalah hal umum di sana dan musik yang ditiup dan dipetik selalu terdengar. Hasil tanah pertanian dapat setinggi gunung. Tidak ada tempat lain yang mampu menyayangi. Tetapi bagaimana dengan orang-orangnya? Administrator kami memiliki bakat sehebat Lin Xiyang Ru, prajurit kami sangat berani seperti Mayuan, para tabib kami seahli Zheng Ji, peramal kami setepat Yan Zun. Sekolah 2 Filsafat dan Kebudayaan kami dijadikan model dan contoh di mana-mana dan kami mempunyai banyak orang-orang berbakat lebih daripada yang di PT ku hitung. Bagaimana mungkin aku dapat menceritakan semua hal ini? Dan bagaimana dengan orang-orang seperti Mayuan? Para pejabat-pejabat di negeri kami semuanya orang jenius, bijak, loyal dan benar serta berani. Dan untuk seorang rendahan seperti Akum jumlahnya ratusan, banyak sekali mereka sampai tidak ada orang yang dapat menghitungnya. Lalu jabatan apakah yang kau pegang? Zheng Song menjawab, jabatanku sangatlah rendah, bahkan tidak dapat disebut jabatan. Aku hanyalah komandan salah satu divisi pasukan kereta perang. Tetapi, Tuan, jabatan apakah yang kau punya? Aku adalah kepala sekretaris kementerian utama, jawab Yang Xiu. Mereka berkata bahwa beberapa orang dari keluargamu telah memegang jabatan itu selama beberapa generasi dan aku tidak mengerti mengapa kau tidak berada di istana untuk membantu Kaisar tetapi malah kau mengisi jabatan yang hanai berupa juru tulis di istana Perdana Menteri. Yang Xiu sekarang merasa malu atas pernyataan Zheng Song, tetapi tidak menjawab, Walaupun aku sekarang hanyalah pejabat kecil, tetapi tugasku adalah sangat penting dan aku saat ini sedang mencari pengalaman di bawah bimbingan Perdana Menteri. Aku memegang jabatan ini hanyalah untuk mencari pengalaman saja. Zheng Song tersenyum dan berkata, Jika apa yang aku dengar adalah benar, Cao Cao memiliki pengetahuan yang sebanding dengan Konfusius dan Mencius. Kepandaian militernya tidak kalah dari San Tzu dan Wuki. Dia mengerti aturan untuk menggunakan kekerasan dan mengambil segala kesempatan yang ada. Tetapi aku tidak melihat bagaimana dia bisa memberimu pelatihan yang berharga atau membuat kau menjadi mengerti mengenai dunia. Ah, Tuan, kau datang dari tempat terpencil. Bagaimana mungkin kau mengetahui kehebatan dari Perdana Menteri? Tetapi aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Yang Xiu memanggil pelayannya dan memerintahkan mereka untuk membawakannya buku. Dia memperlihatkan buku itu pada tamunya, buku itu berjudul, Buku Strategi Baru oleh Mengde, Meng, Deksin Bingsu. Lalu Zheng Song membukanya dan membacanya dari awal, seluruhnya berjumlah 1-3 bab. Semuanya berbicara mengenai strategi perang. Kau melihat buku ini sebagai apa? Tanya Zheng Song ketika dia telah selesai membacanya. Ini adalah hasil pemikiran Perdana Menteri mengenai seni berperang. Dia melakukan tambahan 2 dan perubahan 2 dari seni berperang Sandzu, Sandzu Pingfa. Kau mungkin menganggap remeh kemampuan Perdana Menteri, tetapi hal ini akan merubah pandanganmu itu. Buku ini. Bahkan anak kecil di Yeizou telah mengetahui hal ini. Apa maksudmu dengan mengatakan ini adalah buku baru? Buku ini telah dikarang oleh seorang tak dikenal di jaman negara 2 berperang, Zhang Zheng, dan Cao Cao telah menjiplaknya. Tetapi dia tidak dapat menipu siapapun kecuali kau, Tuan. Apa maksudmu dengan kata-kata kasar sebagai penghinaan bahwa anak-anak sekolahmu dapat mengetahui isi buku ini? Buku ini tidak pernah dipublikasikan kepada Duya, walaupun beberapa salinan telah dibuat. Buku ini hanya ada di perpustakaan pribadinya saja. Apakah kau tidak mempercayai aku? Aku dapat mengulangi semua isi buku itu jika kau mau lalu Zhang Song mengulangi semua isi buku itu, kata-perkata, dari awal sampai akhir tanpa salah. Yang Xiu berkata, kau dapat mengingat buku ini dalam satu kali baka. Kau benar-benar orang hebat. Ketika berpamitan, Yang Xiu berkata, tunggulah sebentar di penginapanmu sampai aku dapat membuat permohonan pada Perdana Menteri untuk dapat menemuimu kembali. Zhang Song berterima kasih dan pergi. Lalu Yang Xiu menemui Cao Cao untuk urusan ini dan berkata, Tuan, mengapa kau memperlakukan Zhang Song seperti itu? Dia berbicara sangat kasar, itulah karenanya aku meninggalkan dia. Tetapi kau dapat bertahan terhadap Mi Heng. Kenapa tidak dengan orang ini? Mi Heng memiliki reputasi sebagai terpelajari yang paling pintar di atas segalanya dan aku tidak dapat membunuh dia. Tetapi bagaimanakah kemampuan Zhang Song ini? Kemampuan bicaranya Sang Allah Fasih seperti sungai mengalir dari langit, tidak ada yang akan meragukannya untuk kemampuan bahasanya. Aku kebetulan menunjukkannya buku baru yang Tuan tuliskan. Dia membaca buku itu sekali dan dapat mengulanginya dari awal sampai akhir tanpa salah. Hal ini membuktikan bahwa dia memiliki ingatan yang sangat kuat dan terpelajar. Hanya sedikit orang seperti dia di dunia ini. Tetapi dia berkata bahwa buku itu merupakan karya dari seseorang tak dikenal beratus-ratus tahun yang lalu dan setiap anak sekolah di daerah dia mengetahui hal ini. Hal ini membuktikan bahwa penulis itu dan aku sama-sama merasakah hal yang sama dalam peperangan jawab Chow Chow. Walaupun begitu, dia memerintahkan agar semua buku itu disobek dan dibakar. Lalu bolahkan aku bawa dia menemuimu, Tuan, sehingga dia dapat melihat kejayaan dari istana kita. Chow Chow setuju dan berkata, Aku akan mengawasi pasukan esok hari di lapangan barat. Kau boleh membawanya ke sana dan biarkan dia melihat seperti apa pasukanku ini. Setelah aku membereskan selatan maka aku akan mengambil barat. Lalu keesokan paginya, Yang Xiu membawa Zhang Song menuju lapangan barat, di mana di sana pasukan elit Chow Chow sedang menunjukkan kehebatannya, pasukan itu adalah pasukan Armored Tiger. Mereka berjumlah 50 ribu sekarang. Mereka berbaris dengan teratur, mereka menunjukkan penampilan yang berani. Tatapan mat mereka tidak memancarkan ketakutan, mereka mengenakan helm berwarna hitam yang mengkilap dan bersimbolkan harimau. Serta mengenakan baju zirah berwarna hitam yang gagah dan kuat. Genderang perang berbunyi menggetarkan angkasa, dan senjata mereka berkilatan terkena cahaya matahari. Kedisiplinan dan keteraturan mereka sangat sempurna. Panji-panji perang mereka berkibaran tertiup angin. Mereka sangat terlatih dan waspadat terhadap segala sesuatunya, mereka dapat melakukan apa saja. Benar-benar suatu pemandangan laksana tentara dari langit. Zheng Song melihat pasukan itu dengan kagumnya. Setelah beberapa lama Chow Chow memanggil Zheng Song dan menunjuk pada pasukannya seraya berkata, Apakah kau pernah mengilat pasukan seberani dan segagah ini di Yeizhou? Kami tidak pernah mengadakan parade militer di Yeizhou. Kami memerintah rakyat dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Kau Chow lalu menjadi murka dan menatap marah para Zheng Song, yang juga menatap matanya tanpa rasa takut. Yang Xiu lalu memberikan tatapan cepat kepada Zheng Song, tetapi Chow Chow melanjutkan dan berkata, Aku menganggap pasukan-pasukan lain seperti tikus yang tidak lebih penting dari rerumputan di padang. Dan untuk pasukanku, untuk sampai di suatu tempat artinya untuk merebutnya, untuk bertempur artinya untuk menguasai, untuk mengepung artinya untuk mengambil. Mereka yang bersamaku akan tetap hidup tetapi mereka yang menentangku akan mati, Apakah kau mengerti? Chow Perdana Menteri, aku sangat mengetahui ketika kau mengeluarkan pasukanmu, kau selalu akan menguasai suatu tempat. Aku mengetahui itu ketika kau menyerang Lubu di Puyang dan ketika kau melawan Zheng Xiu di Wanchang dan ketika kau melawan Zhou Yeu di Cibi dan ketika di Lembah Warong kau bertemu dengan Guan Yeu. Dan hari ketika kau memotong janggutmu dan membuang jubahmu di Benteng Tong dan ketika kau bersembunyi di dalam perahu untuk menghindari panah di Sungai Kuning. Saat semua kejadian ini tidak ada yang dapat menghalangimu. Hal ini membuat Chow Chow sangat marah sehingga dia berkata, kau berdebah, berani sekalu kau mengatakan semua kegagalanku. Chow Chow memanggil pengawalnya dan memerintahkan Zheng Song di hukum mati. Yang Xiu berusaha mencegahnya dan berkata, kau boleh memenggal dia, tetapi dia telah datang dari barat membawa upeti. Dan kematiannya akan berakibat buruk kepada citra kita di negeri yang jauh. Tetapi Chow Chow terlalu marah untuk menjadi orang yang berpijak pada logika dan alasan dua. Xun Yeu juga berusaha mencegah dan akhirnya Zheng Song tidak dihukum mati. Tetapi dia dipukuli dan diusir. Dia kembali ke penginapannya dan segera meninggalkan kota pada malamnya. Dia berpikir atas apa yang ingin dilakukannya dan apa yang didapatnya. Pikir dia, aku tidak menyangka dia sangat angkuh ketika aku datang dengan maksud untuk memberikan pada dia sebuah daerah. Ketika aku kembali, Liu Seng pasti mengharapkan suatu yang besar. Sekarang aku kembali dengan tangan kosong dan gagal. Aku akan ditertawakan semua orang. Aku tidak akan kembali. Aku telah mendengar cartia mengenai Liu Beis dan aku akan pergi kepada dia untuk melihat orang seperti apakah dia. Lalu aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Lalu dengan pengawalnya yang berjumlah dua nol orang, dia segera pergi ke Jingzhou. Dia sampai di perbatasan Wuchang ketika dia bertemu dengan sekelompok pengendara kuda. Kelompok itu dipimpin oleh seorang jenderal yang mengenakan jubah putih dan tombak dari perak serta di punggungnya membawa pedang. Jenderal itu turun dari kudanya dan berkata, kau pasti adalah Zeng Song. Ya, aku adalah Zeng Song. Aku telah menunggu kedatanganmu. Aku adalah Zhao Yun. Zeng Song segera turun juga dari kudanya dan dia memberi salam, dan kau pasti adalah jenderal dari Changshan, pahlawan di Dangyang. Ya, aku adalah dia. Tuanku Liu Beis memerintahkan aku menunggumu di sini dan menawarkanmu untuk berisi terahat setelah perjalanan jauh dan melelahkan ini. Lalu segera beberapa prajurit membawakan makanan dan arak bagi Zeng Song. Zeng Song berkata, aku datang kemari karena kudengar Liu Beis sangat baik hati serta adil. Setelah beberapa cangkir arak, kedua orang itu kemudian menuju Jingzhou. Mereka lalu menuju rumah tamu. Di sini semua orang menyambut Zeng Song. Dan ada seorang jenderal di depan rumah tamu itu, membungkuk memberi hormat dan berkata, kakakku mengirimku kemari untuk menyiapkan tempat bagimu istirahat setelah perjalanan jauhmu. Namaku adalah Guan Ye Yu. Lalu Zeng Song dan Zhao Yun turun dari kudanya dan memasuki rumah tamu. Segera setelah itu makanan dihidangkan untuk makan malam. Dan Zeng Song kemudian dibiarkan beristirahat. Keesokan paginya setelah sarapan, Zeng Song menemui Liu Beis yang saat itu sedang berada bersama kedua penasehatnya. Setelah-setelah Zeng Song menemuinya, dia turun dari kudanya dan membungkuk memberi hormat. Liu Beis juga menerima dia dengan penuh hormat. Nama besarmu telah lama ku dengar. Penyesalanku karena bukit yang berkabut dan tempat yang jauh membuatku tidak dapat menemuimu dan menerima instruksimu yang berharga. Mendengar kau sedang lewat, aku datang untuk menyambutmu. Dan jika kau berkenan maka aku ingin memintamu beristirahat di kotaku ini, sehingga dapat memuaskan rasa kecewaku untuk menemui ini. Aku akan menganggap diriku sangat beruntung jika kau mau tinggal di sini. Liu Beis selalu mengadakan perjamuan untuk Zeng Song. Tetapi sepanjang perjamuan itu Liu Beis tidak berkata sedikit pun mengenai dataran barat dan mereka hanya berbincang masalah-masalah umum saja.